Halo guys, di video kali ini kita akan memainkan game yang judulnya itu Sword of Convalaria Jadi game ini tuh sekarang lagi demo di Steam ya, sedangkan untuk versi Androidnya itu masih dalam tahap pra-register guys Jadi game ini tuh merupakan game RPG dengan konsep mungkin pixel art gitu Yang kalau misalnya dari segi bentuk karakter dan juga visualnya tuh mirip-mirip kayak Brown Dust 2 kalau gue gak salah juga Dan juga kalau dari gameplaynya pastinya bakal lebih menarik ya Oke disini kita udah masuk ke dalam gamenya dan gue main versi PCnya seperti biasa Oke langsung aja kita klik start Oke ini dia, kita udah masuk guys ke dalam gamenya dan ini tuh ada sedikit dialog gitu ya Kita coba buat ikutin dulu Ini gue disuruh, oh buat disuruh milih karakter kah Dan ini dia guys, ini ada dua gender ya Yang pertama itu ada yang female dan juga ada yang male Disini gue pilih yang male aja sesuai gender gue Oke ini dia, kita udah masuk guys ke dalam gamenya ya Kalau gue gak salah game ini tuh konsep battle-nya tuh kayak strategi RPG gitu guys Itu kalau seinget gue ya Oke ini ada sedikit dialog, gue coba ikutin dulu Tempat dimana ini siapa aku Gue pilih yang atas aja Oh iya jadi kalau gue gak salah juga Game ini tuh mengusung story yang lebih fokus ke jalan ceritanya gitu guys Maksud gue tuh gameplaynya itu lebih fokus ke storynya gitu kan Gue ngejelasinnya udah kayak gimana gitu ya Di game ini tuh juga ada dubbingnya ya Dan itu menarik banget kalau kata gue guys Padahal gamenya tuh cuma kayak pixel art doang tapi kompleks banget ya Tapi akhir-akhir ini memang banyak banget sih game-game dari Jepang sana Yang mungkin mengusung tema pixel art Cuman dia itu kayak niat banget gitu guys Walaupun cuma pixel art doang ya Wah Tawannya pada di kill semua dong Wih Ada pahlawan nih kayaknya Dan abis ini kita bakalan battle Tutorialnya ya Oke ini dia guys Kita bakalan masuk battle-nya dan itu dia, ronde pertama Nah seperti yang gue bilang konsepnya itu kayak strategi RPG ya Yang ada kayak pet-pet semacam kayak caturnya gini guys Kita coba buat klik beginian dulu Dan ini juga salah satu game RPG yang lagi banyak banget ditungguin sih sekarang ya Dan ini dia gue disuruh buat nyerang beginian Dan kerennya kalo misalnya musuhnya diserang atau krater kita kena serang Itu kayak ada animasinya gitu guys Jadi gak kaku-kaku banget gitu kan Keren sih Oke kita disuruh buat nyerang beginian Ada skillnya sekarang Efek skillnya juga keren banget sih Dan ya itu dia untuk battle-nya cuy Oke ini dia Nick gue daftar game ID udah langsung kepake dong Oh gak bisa pake spasi ya Oke itu dia Ada yang nyariin Disini tuh gue gak bisa buat ngejelasin ke kalian ya Arti dari dialognya itu guys Walaupun gue itu sedikit mengerti sih Cuman cara gue buat ngejelasin ke kalian itu gue gak paham guys Jadi sorry kalo gitu Gue gak terlalu pinter bahasa Inggris sih Oke kita diajakin buat ngikutin mereka Oke dong Dan sekarang kita ketemu musuh lagi Wah Wah dia kena panah dong Yah Yah dia mending soy kah Wah kasihan banget Ditinggalin kah Ya elah baru aja ketemu guys Sudah langsung mending soy aja dia Ini game storynya memang keren sih Kalo diikutin sih menarik banget guys Oke sekarang kita disuruh buat lawan beginian kayaknya Sekarang kita punya 3 anggota tim ya Wah kasian banget sih itu Watcher unit counter destroyer unit Oke We can let the enemies surround us Oke gue percepet aja ya Dan ini ada sedikit tutorial Jadi ini tuh ada kayak semacam konsep elemen-elemennya gitu Ya biasa lah ya game-game seperti ini tuh pasti ada elemen-elemennya coy Jadi ada yang seperti ini Ya gue gak bakalan jelasin ke kalian Karena pastinya kalian udah pernah paham semua tentang konsep seperti ini Oke disuruh buat nyerang beginin gue Kita pakai basic attack dulu Dan sekali hit doang dong Dan beda sama brown dust 2 yang lebih sedikit bahaya dari segi karakter Game ini tuh yang gue rasain sekarang kayaknya aman-aman aja ya Dari segi desain karakternya Oke disuruh buat ngapain nih gue Kesini kah Oh buat nyerang beginian mungkin Oke kita confirm aja Kita nyerang ini Pakai skill kali ya Tapi Kayaknya kita kalau misalnya mau mengeluarkan skill Itu membutuhkan semacam kayak energi gitu guys Jadi seperti yang kalian lihat Untuk skill di sebelah kanan bawah ini Itu membutuhkan 2 energi Sedangkan untuk energi kita disini tuh Baru ada 3 ya Mungkin gue bakalan coba pakai yang normal attack dulu aja Kita kumpulin dulu guys energinya Gue pakai skill sekarang Oh gak ada skillnya ke dong Yang karakter ini guys Oke kita confirm Ini kita attack dia Kok cuma yang panahnya doang yang ada skillnya ya Yang lainnya gak ada cuy Oke next level Dan disini gue dapet keratan baru sih Yang tadi ya Namanya itu Maita Oh dapet skill baru dia ya Dan ini ada sedikit cutscene gitu guys Kotanya itu lagi kayak kebakan gitu kah Lagi rusuh kayaknya Oke sekarang kita kayaknya bakalan masuk lagi guys Kedalam battle nya ya Ini gue percepet aja dialognya Ini bakalan makin susah sih kayaknya ya Karena ada penghalangnya gitu guys Disini gue bakalan coba buat serang ini dulu Bisa gitu dong Diledakin guys dekat dia Now try to use leg slam To knock back the barrel Oke Jadi skill Yang kita dapetin tadi Dari karakter yang ini Itu kita bisa gunakan Untuk knock back barrel nya guys Seperti itu kira-kira Kita knock back Jadi game ini tuh memang Kita tuh bener-bener disuruh buat mikir sih ya Jadi yang bisa kita Interact disini tuh Gak cuma musuhnya doang guys Tapi bisa juga kayak Item-item Atau barang-barang yang ada di sekitar musuh kita ya Kayak misalnya barrel gitu kan Tapi Ya mungkin Bisa dibilang simple sih Tapi bakalan disuruh buat mikir sih kita Oke ini gue pakai Skill dia aja Gak ada animasinya kah Skillnya cuma gitu doang Ini kita bantuin dulu kali ya temen kita Gak bisa diserang kah Yaudah gue bakalan coba buat kesini dulu Gak bisa nyerang gue guys Yaudah Gue stand by dulu aja Ini gue pakai normal attack Dan menurut kalian gimana guys Apakah game ini tuh worth it Kalau dari yang gue rasain Kayaknya lumayan keren ya Untuk game-game yang mau jalannya Seperti ini Ini kayaknya kita bakal pakai mode auto kali ya Bahkan ada autonya sih Dan disini gue dikasih skill beginian Skill apa nih Oh skill buat dia kah Oh karakter kita itu healer guys Jadi main karakter kita itu Tipe-nya healer ya Nah disini tuh kita udah masuk Kedalam banner summon Atau banner buat gachanya cuy Kita bakalan coba buat summon 10 kali Sesuai dengan tutorialnya Kita lihat Apakah bakalan bahaya Atau misalnya biasa aja gitu kan Kita coba lihat Untuk animasi pertamanya Gak usah kita skip Oke gue dikasih apaan nih Oke dapat karakter beginian gue Oh seperti ini juga Gak ada yang bagusan gitu kah Oh ini bagus kayaknya Oke gue dapet Maita lagi dong Tapi dia tipe legendary ya Yang tadi itu emang tipe apaan cuy Oke dapet Ini gue Ya sejauh ini Kayaknya gak ada yang Terlalu wah banget ya Untuk desain karakternya Bisa dibilang Standar-standar aja sih Oke itu dia Dan disini gue mendapatkan Satu legendary Dengan satu epic guys Selebihnya itu Gue cuma dapet common Sama rare doang Dan ini apaan nih Oh Mulai masuk ke dalam Stage nya kah Disini gue bakalan coba Buat test drive Karakter baru gue sih Disini gue bakalan Pakai karakter yang ini Oke Yaelah cuma satu doang kah Oh kayaknya Marta udah langsung Bisa kepake kali ya Yaudah kalo gitu Dan kalo gue liat disini tuh Kayaknya kita cuma bisa Menggunakan tiga karakter Dalam satu tim kali ya Tapi gue gak tau juga sih guys Kita cobain aja Wah gila itu NPC nya Barbar banget Yah pada Meningsoy dong mereka Ini NPC versus NPC kah Dikalahin sama ini NPC nya dong Wah Bundir dia Oke Itu jadi musuh kita guys Wah Gila Wah Digengbang guys Karakter gue Dan ini dia Kita coba buat heal dulu Karakternya Untuk battle nya aja Banyak banget Untuk dialog nya guys Memang game ini tuh Fokusnya ke Story nya sih While facing the seeker Maita as a defender Oke Gue pilih atas aja Oke Kita cuma ngasih perintah Doang kah disini Gue bakalan Serang dia dulu Ini game kita Ini game kita Tadi ya Tadi ya Ini kita serang ini Oke Ya paling gameplay nya gitu Doang sih guys Yang bikin menarik Kalau kata gue sih Paling dari segi battle Sama segi story nya doang ya Itu sih yang bikin gue Tertarik banget Buat nyobain game ini Oke Deklar Oke guys Mungkin segitu dulu aja Untuk game play game kali ini Dan jangan lupa untuk like Dan juga subscribe nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye bye Bye